Oke, kali ini gue mau buat video preview Community Shield antara Liverpool dengan Manchester City. Nah, gue langsung aja. Jadi, gue mau bahas soal pembelian pemain sementara ini yang dilakukan oleh Liverpool. Di mana mereka ambil Nunes, Nunes lah ya, sementara Ramsey sama Carvalho gue gak hitung karena masih terhitung pemain muda. Jadi, Nunes yang pemain yang disorot karena dia pembeliannya 80 juta euro. Jadi, akan disorot bagaimana penampilannya. Nah, ini kan menjadi ajang resmi mungkin ya. Pertama buat dia untuk unjuk gigi karena di Friendly Match itu kan cuma sebagai persiapan. Nah, ini kan Community Shield, ada pialanya dan cukup bergensi lah di Inggris sana. Kalau yang di Bangkok itu kan cuma tour doang jadi gue gak anggap itu bergensi. Nah, Nunes di Friendly Match pada saat melawan MU pertama itu tidak kelihatan karena memang baru masuk ke tim juga. Jadi, wajar. Tetapi setelah itu dia unjuk gigi mencetak 4 gol sekaligus di uji coba Liverpool setelahnya. Dan masih dalam tahap adaptasi lah ya. Karena dia datang dari Benfica tentunya. Apalagi pelatihnya Klopp. Dia butuh adaptasi ke sistemnya Klopp. Atau Klopp yang sedikit merubah strateginya untuk memanfaatkan Nunes. Nunes tipikal target man yang tentunya dia punya fisik yang kuat dan finishing yang bisa diandalkan. Tetapi kalau segi etos kerja tidak bisa dipaksakan seperti Firmino yang di Liverpool. Karena Firmino lebih mobile sementara dia kan butuh supply target man. Nah, apakah Nunes bisa melakukan tugas tersebut? Tentunya Liverpool belum melakukan pembelian berarti di musim panas ini. Dan mereka bilang tidak akan membeli tentunya akan sangat beresiko. Nah, sementara gue baru dapat kabar bahwa Jota itu tidak bisa bermain karena cedera hamstring. Sementara Alisson juga tidak bisa main karena cedera perut. Jadi kerugian besar lah. Maka kemungkinan yang main itu keepernya si Kelleher dan di lini depannya mungkin salah Nunes, target man, dan Dias. Lalu di tengahnya gue bilang ada Thiago, Fabinho, Henderson maybe. Dan di belakang ada Van Dijk, ada Matip, TAA, dan Robertson seperti biasa. Nah, lalu dari sisinya City, kita lihat City mereka beli halan, lalu Calvin Phillips. Yang menurut gue City merupakan klub yang dalam pembelian transfer ini sangat bagus. Karena dari segi negosiasi harga juga sesuai dengan kapasitas kualitas pemain yang dibeli. Calvin Phillips 50 juta, oke, worth it lah kalau menurut gue. Karena dia pemain yang masih produktif dan bisa jadi pelapis Rodri di sana. Mungkin dia bisa diberikan kesempatan atau dari bangku cadangan, gue nggak tahu, Pep bisa bereksperimen seperti itu. Nah, yang jadi sorotan di sini adalah Haaland. Haaland yang main di Liga Inggris. Kalau gue bilang, Haaland lebih terbukti karena dia sudah menunjukkan kualitas dia di Bundesliga. Bisa bersaing dan bisa mengangkat tim. Terutama di tim Nasnya, Norwegia. Dia yang menjadi tumpuan di sana dan dia bisa mengangkat di usianya yang masih muda. Nah, Haaland lebih beruntung di City gue bilang karena dia bisa mendapatkan supply lebih banyak dari segala arah di timnya. Dari Ria Mares, dari Kevin De Bruyne, dari Bernardo Silva. Di lain sisi, Manchester City kehilangan Sterling yang udah cabut ke Chelsea. Tapi nggak akan menjadi masalah karena kedalaman Squad City itu dalam sekali. Dan tentunya gue bilang, dia juga udah cetak, Haaland juga udah cetak gol di friendly match lawan Munchen kemarin. Dan gue bilang, ini akan jadi seru. Head to head antara Haaland melawan Nunes. Dua bomber yang baru sama-sama debut di Liga Inggris. Dan siapa yang akan mencetak gol perdanaannya di ajang resminya bersama klubnya. Itu yang menjadi seru. Kalau dari permainan, jelas. Pep dengan permainan passing move, passing move. Dan menggeser pertahanan lawan seperti itu. Tiki Taka dan sebagainya. Sementara klub bermain dengan bola-bola direct long ball dengan umpan crossing yang sangat terukur. Tentunya, Nunes dengan posturnya yang begitu tinggi, akan sangat diuntungkan dengan bola-bola direct permainannya klub. Dan sekarang tinggal finishingnya. Nah, tetapi kalau seandainya Nunes dikunci, tidak bisa ngapa-ngapain. Tentunya, apalagi misalnya crossing dari pemain Liverpool seperti TAA contohnya, nggak nyampe atau sebagainya, tentunya Liverpool akan kesulitan. Apalagi mereka tidak bisa bermain 100%. Nah, jadi, gue mengunggulkan City di sini. Ini peluangnya untuk menjadi juara itu 55-45. Karena Liverpool tidak bermain tanpa... Permain tanpa Alisson, keepernya. Dan gue bilang keepernya Liverpool itu belum ada yang bisa melapisi Alisson. Jadi, sangat krusial. Sementara City, dia pemainnya, squadnya dalam dan... Yang ingin gue saksikan sebenarnya adalah bagaimana match ini berjalan seru, bermain terbuka. Jadi, memang karena filosofi kedua tim ini menyerang. Tidak ada yang bertahan dan mencerah counter. Jadi, semoga seru pertandingannya. Itu yang gue harapkan. Nah, kalau dari prediksi skor, gue nggak bisa bilang berapa. Karena gue bukan dukun. Jadi, gue bisa bilang City punya peluang besar. Selain karena mereka pembeliannya sangat tepat, sesuai dengan kemauannya Pep di posisinya, ada Haaland yang mereka butuh striker juga di sana. Calvin Phillips yang juga untuk menggantikan Fernandinho yang udah cabut, bisa juga diberikan kesempatan. Sementara Liverpool sudah kehilangan Alisson yang cedera dan jota. Dan kedalaman squadnya itu sangat kurang dibandingkan City. Maka dari itu gue bilang Liverpool harus bisa membeli pemain 3-4 pemain lagi untuk bisa memberikan pelapis di posisi tengah paling terutama. Di situ yang paling rawan. Dan di posisi belakang. Seperti itu. Kalau untuk depan mungkin mereka masih punya banyak pilihan lah ya. Untuk menggantikan jota. Walaupun money udah cabut. Jadi, seperti itu. Yang bisa gue bilang sekali lagi itu adalah bagaimana memang cuma piala Community Shield, tapi tetap saja ini ada sejarahnya dan bergensi kalau gue bilang. Jadi, siapa yang akan memberikan trofi perdanaannya? Apakah Nunes atau Haaland? Dan tentunya kalau misalnya Liverpool kalah di final ini, di Community Shield ini, tentunya ini bisa menjadi warning lah ya untuk Liverpool. Karena mereka masih butuh beli pemain. Sangat butuh beli pemain gue bilang. Tidak bisa mengandalkan pemain yang di musim lalu untuk sekarang tanpa ada pelapis yang sepadan. Seperti itu. Tapi kalau untuk Pep, dia masih mengincar Kukurela di back kiri. Karena Jinchenko udah cabut. Tentunya membutuhkan pemain yang bisa sesuai selera dia. Dan gue bilang, Kukurela akan fix ke City mungkin menunggu waktu. Karena dia memang cocok untuk Pep. Well, kita saksikan seperti apa. Jadi, kalau gue sempat, gue akan melakukan live commentary reaction dari pertandingan. Community Shield ini yang akan main di hari Sabtu jam 11 malam. Oke? Thanks for watching.